Halo assalamualaikum teman-teman Jumpa lagi dengan saya Ilham Baris Selamat datang di channel Purnomo The Series Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan Merangkum Udong Kian Kun atau Martial Universe 5 episode 3 Versi Manhuanya ya guys Dan gak usah berlama-lama lagi langsung saja Gas cuy Di episode sebelumnya Lindong telah lolos ke bapak berikutnya Setelah bapak sebelumnya Ia telah mengalahkan 2 pemuda dari Klan Gunung dan Huang Puying Fans berat dari Nona Kingzu Dan kini Lindong pun bertemu dengan Genius nomor 1 dari klan Wang Yaitu Wang Zhong Wang Zhong pun berkata Aku tak peduli rumor apapun tentangmu Awalnya kupikir Aku akan melawan Lin Lang Tian Namun ternyata aku malah Melawanmu Lindong pun dengan entengnya balas berkata Yah kalau kau malah melawan Dan dia pasti kesempatanmu menang jadi tambah besar Wang Zhong pun berkata lagi Kelihatannya kau sangat percaya diri dengan kemampuanmu Apalagi kau juga telah melukai Wang Yan Dan menghina klan Wang Ku Dan juga aku sudah berjanji pada Wang Yan Untuk membalaskan dendamnya Keluarga Wang Ku Tak boleh direndahkan oleh orang sepertimu Wang Zhong pun kini mulai merilis kekuatannya Yaitu tombak hitam yang sangat tajam dan berkata Kuharap kau tak mengecewakanku Pusaran tombak tirani Dan Mak Wud Seketika ayah pun menembakkan tombak itu kepada Lindong Serangan itu cukup mengejutkan Lindong Lindong pun dengan cepat langsung menangkap tombak itu dengan tangannya Dan menurut Lindong Ini hanyalah trik yang kekanak-kanakan Lindong pun balik melemparkan tombak itu kepada Wang Zhong sambil berkata Mamam nih jurus sendiri Mak Wud Seketika senjata makan tuan itu Langsung dihancurkan Wang Zhong tanpa menyentuhnya Lindong pun dengan penuh semangat berkata Hei tunjukkan padaku kekuatanmu yang sebenarnya Menggunakan jurus seperti itu Kau benar-benar merendahkan diriku Apalagi kau itu jenius dari klan Wang Jelas perkataan itu membuat Wang Zhong jadi agak kerem Ia pun segera mengeluarkan tombak ibris darah asurannya dan berkata Kelihatannya kau punya cukup kekuatan Sayangnya akan kuakhiri disini Tanpa basa-basi Wang Zhong pun segera melesat dengan tombaknya Lindong pun jadi terkejut Karena ia merasakan kekuatan ki yang hebat dari Wang Zhong Dan cedir Lindong pun dengan cepat langsung mengeluarkan tombak sisi naganya Untuk menahan serangan Wang Zhong Dan doang 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 Mereka pun kini beradu tombak dengan sangat sengit Adu kecepatan dan kekuatan mereka sungguh sangat seru Para penonton yang melihatnya pun sangat terkejut dan berkata Hei itu tombak ibus darah asura Legenda mengatakan bahwa siapapun yang memakainya Akan menerima efek yang sangat besar Bahkan bisa jadi gila Sedangkan Patriak Lin Fan pun mengatakan kepada Wang Lei Memberikan benda mengerikan seperti itu ke Wang Zhong Apakah kau takut kalah? Patriak Wang Lei pun tersenyum sinis dan lanjut berkata Sejak tombak darah iblis asura diwariskan ke klan Wang oleh leluhur mereka Tak ada yang bisa menggunakannya Tapi Wang Zhong telah dipilih oleh surga Bahkan kultifasinya telah mencapai tahap manifestasi tingkat lanjut Dia bisa bebas menggunakannya sekarang Lin Fan Apa kau masih berpikir bahwa Lindong punya kesempatan untuk menang? Hahaha Patriak Lin Fan pun hanya terdiam dan tak mampu untuk berkata-kata lagi Ia pun hanya bisa memandangi Lindong dan berkata Lindong Kau benar-benar tidak beruntung Dan benar saja Lindong pun kini mulai tertekan oleh sabetan tombak darah asura dari Wang Zhong Lindong pun kini terpukul mundur dan menabrak dinding arena Shode lalu disitu berkata Tombak iblis darah asura ini telah mengonsumsi ribuan liter darah dan menjadikannya sangat berbahaya Itu bisa mempengaruhi darah di dalam tubuh seseorang Berhati-hatilah dan jangan sampai terkena pengaruhnya Dan kini Wang Zhong pun berkata Lindong kelihatannya kau masih punya trik dibalik sakumu Sebanyak apapun trikmu Itu tak akan bisa mengatasi kidarah dari tombak iblis darah asuraku Dan benar saja Lindong pun kini merasakan sakit di tubuhnya dan berkata Apa? Kenapa aliran darahku tidak terkontrol? Apakah ini pengaruh dari kidarahnya? Shode pun segera memberitahu Kalau kelihatannya itu menyebar lewat tombak Lindong Dan benar saja Wang Zhong pun kini berkata Lindong Selama kau berada dalam jarak serangku Tombak iblis darah asura akan membuat aliran darahmu tidak terkontrol Tapi Lindong pun tak gentar sedikit pun dan berkata Huh, terima kasih atas petunjukmu Hanya saja Lindong pun kini memegang tubuhnya dan lanjut berkata Apanya yang kidarah itu tak memempan padaku bodoh Karena simbol belahap kuno Lindong kini bisa langsung melahap kidarah beracun dari Wang Zhong Jelas hal itu mengejutkan Wang Zhong dan berkata Kelihatannya aku sedikit meremehkanmu Jika itu yang kau inginkan Maka biar kutunjukkan kekuatan sesungguhnya dari tombak iblis darah asura Mata asura Dan Dedeer Seketika Wang Zhong pun menembakkan energi dari tombaknya dengan kekuatan penuh Tembakan itu dengan dahsyat menuju Lindong Membuat Lindong pun kini agak panik Karena serangan ini memang cukup buruk Dan tak ada pilihan lain Lindong pun kini mengeluarkan pusaka barunya Yaitu puncak penjara berat Seketika muncul batu penjara berat yang kini langsung membesar Dan Maka jeder Tembakan Wang Zhong pun kini ditahan Lindong dengan batu besar itu Jelas hal itu membuat Wang Zhong terkaget-kaget dan berkata Apa? Kau juga punya pusaka spiritual tingkat bumi? Lindong pun menyahut Haha Kenapa? Gak boleh tak Karena kau bisa menguasai tombak iblis darah asura Kenapa aku tak bisa menaklukkan puncak penjara berat ini? Bersiaplah Enam matahari memindahkan gunung Wang Zhong Cobalah menerima kiriman gunung dariku ini Mamam nih Lindong pun kini mulai melemparkan pusaka batu andalnya itu Wang Zhong pun kini juga bersiap dan balas berkata Mari lihat mana yang lebih kuat antara tombak iblis darah asuraku Atau puncak penjara berat milikmu Dan Mak Jeler Kau pikir ini cukup untuk mengalahkan ku ha? Dan Mak Doar Wang Zhong pun meledakkan kekuatan dari pusaka Lindong Tapi bukannya pusaka Lindong hancur Akan tetapi pusaka puncak penjara berat itu pun hanya menyusut dan kembali kepada tuannya Dan dengan santainya Lindong berkata Wang Zhong bagaimana? Apa kau suka serangan puncak penjara beratku ha? Dan kini Wang Zhong pun tiba-tiba mengeluarkan aura energi merah pekat seperti darah Dan dengan mengerjitkan dahinya ia berkata Menarik Kau bisa memaksaku menggunakan mode ini Sekarang Karena kau yang memintanya Maka jangan salahkan aku akan bertindak kejam Mode haus darah asura Aktifkan Seketika terlihat tubuh Wang Zhong pun telah bertransformasi menjadi tubuh asura Wang Zhong pun mengatakan kalau sekarang ia percaya bahwa Lindong sebanding dengan Lin Langtian Tetapi walaupun Lindong bisa sebanding dengan Lin Langtian Ia menganggap Lindong tetap tak akan bisa mengalahkannya Lindong pun dengan pedenya balas berkata Apa kau bilang? Lin Langtian Kalau begitu akan kukalahkan kau seperti aku mengalahkan Lin Langtian Jelas berkata Lindong itu membuat Wang Zhong marah dan segera melesat menyerang Lindong dan Mak Doar Lindong pun segera menahannya dengan puncak penjara berat Lindong pun semakin menambah tekanannya karena serangan Wang Zhong kali ini juga sangat dahsyat Aduh serangan ini benar-benar sangat dahsyat dan Mak Jeleng Tak disangka kini batu puncak penjara berat pun telah menggencet Wang Zhong Lindong pun lanjut berteriak Rasakan tekanan ini Tapi tiba-tiba saja batu itu bergerak Membuat Lindong pun jadi terkejut Dan tak disangka Wang Zhong pun ternyata mampu mengangkat pusaka penjara berat itu Dan dengan kesal Wang Zhong pun berkata Lindong akan kubuat kau menyesali hal ini Lindong pun kini kaget dan berteriak Eh ternyata dia bisa menahan beratnya puncak penjara berat Bocah Wang ini sangat kuat Dan hiat Wang Zhong pun kini mulai akan melakukan serangan Melihat hal itu Lindong dengan pusaka puncak penjara berat pun segera merilis jurus lagi Yaitu tekanan gravitasi Dan tiba-tiba saja Wang Zhong pun kini menjadi tak bisa bergerak Dan jelas saja litu membuat Wang Zhong panik dan marah Beraninya kau menahan pergerakanku Wang Zhong pun seketika dikejutkan lagi dengan Lindong yang mulai mengeluarkan energi gunturnya Sedangkan Lindong dengan tubuh guntur hasil besarnya dengan semangat berkata Diam saja di sana dan jadilah samsak tinjuku Dan Wang Zhong pun hanya pasrah dan mencoba bertahan dibukuli oleh Lindong Lindong pun dengan semangat berkata lagi Kau cuma bisa ngomong doang Maju sini Dan rasakan puncak penjara ini Wang Zhong pun hanya pasrah dan mencoba bertahan dibukuli oleh Lindong Dan semangatnya memukuli Wang Zhong dan lanjut berkata lagi Hahaha aku juga bisa membuli yang lemah Dan kini terlihat Wang Zhong pun mulai babak belur Ia pun semakin murka dan berkata Lindong kau benar-benar membuatku marah Tapi Lindong pun kini malah lanjut melakukan serangan Yaitu tembakan perpisahan laut Dan tiba-tiba saja Wang Zhong pun berteriak Lindong bersiap laut Kiamat Iblis darah Dan Terut Terut Seketika kini muncul otot-otot darah yang merambat di seluruh tubuhnya Lalu kini darah-darah itu mulai mengalir ke tombak Wang Zhong Jelas saja Litu membuat Lindong jadi kaget dan berkata Eh dia beneran bisa bergabung dengan senjatanya Dan kini Wang Zhong pun mulai menembakkan kekuatannya Bialitu tatapan Lindong pun menajam dan berkata Hmm apa ini serangan terkuatmu Aku akan melawarnya Belantara besar memenjara jari surgawi Seketika kini muncul jurus manifestasi pamungkas dari Lindong Yaitu sosok dewa dengan enam tangan Dan tak tanggung-tanggung lagi Lindong pun lanjut berteriak Empat jari menghancurkan angkasa Seketika dewa enam tangan pun menjulurkan empat jarinya Dan maduwar Mendapat serangan Lindong itu Wang Zhong pun masih berkata Dasar bodoh kau pikir itu bisa menghentikanku Terimalah daging dan darahku Darah iblis asura Tombak darah iblis Seketika kini muncul energi darah yang berbentuk seperti monster Yang akan menerkam Lindong Wang Zhong pun lanjut berteriak Lindong aku akan menggunakan darahmu untuk tombak ini Tapi tampaknya tekanan jurus manifestasi empat jari Lindong pun masih sangat kuat Wang Zhong pun jadi kaget karena serangannya dapat dihentikan oleh jurus Lindong Lindong pun dengan santai berkata Artifak jiwa level rendah seperti itu tidak akan bisa membunuhku Aku akan serap energi artefakmu Simbol kuno pelahap Seketika simbol kuno pelahap pun mulai menyedot kekuatan Wang Zhong Jelas hal itu mengagetkan Wang Zhong dan berkata Tidak mungkin dia menyerap energi tombak darahku Dan setelah kekuatan Wang Zhong tersedot Lindong pun kini segera menghantamkan jurus bila diri manifestasi pamungkasnya lagi Yaitu Satu jari penghancur dewa Dan dua jari penghancur dewa Dan tiga jari penghancur dewa Seketika sosok dewa tangan nam pun menjelurkan jari-jarinya Dari beberapa tangannya untuk menyerang Wang Zhong Wang Zhong pun kini langsung berteriak Kenapa pun casapertimu lebih kuat dariku Lindong aku akan membunuhmu Dan maaf beleng Seketika pertarungan itu menimbulkan ledakan yang luar biasa Hingga membuat layar monitor pun menjadi rusak Para penonton pun kini menjadi heboh Mereka pun jadi penasarin siapa yang menjadi pemenangnya Akan tetapi Patriak Linvan pun disitu berkata Orang-orang tidak melihatnya Tapi aku melihatnya dengan jelas Kau dan Lin Langtian Akan menjadi orang yang paling dihormati dalam keluarga Lin Sin beralih di luar arena Dimana saat ini terdengar suara riuh penonton yang saling berkata Sudah hampir waktunya Kira-kira siapa yang akan keluar tahun ini ya Tahun ini hanya lima orang yang terpilih Tahun ini banyak keluarga besar dan orang berbakat Semuanya bertarung dengan sengit Siapa yang pertama? Eh 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 itu bentuknya terbuka Dan kini terlihat seseorang keluar dari pintu arena Dan ternyata itu adalah pangeran ketiga Dengan wajah manisnya ia pun berkata Waduh apaku yang pertama kali keluar Sepertinya ini hari keberuntunganku Dimana pada saat ini pemenang yang lolos di final pertama Yaitu pangeran ketiga Moling Hal itu membuat penonton pun menjadi riuh dan berteriak-teriak Terutama pendukungnya Dan pemenang yang kedua adalah Duyun Lalu ketiga kini muncul Raja Berbarian Zongman Duyun disitu tampak sedikit kecewa Karena ia mengira dialah pemenang pertama Zongman pun langsung menimpali Eh Duyun kau tidak pernah bersyukur ya Dan kini muncul pemenang keempat Yaitu Lin Langtian Para penonton pun langsung bersorak Itu Lin Langtian Dia beneran menang Sepertinya gugulin bukan lawannya sama sekali Lin Langtian pun dengan angkuhnya berkata Dasar bodoh Bukannya sudah jelas dia bukan lawanku Kalau aku tidak menahan kekuatanku Aku tidak akan keluar selama ini Dan kini MC pun berteriak Saat ini sudah ada empat pemenang Kita akan menunggu hasil pertarungan antara Lin Dong dan Wang Zong Terlihat Wang Lei pun dengan sombongnya berkata kepada Patriak Lin Fan Hah bukannya ini buang-buang waktu ya Wang Zong adalah anak muda terkuat di dinasti kita Patriak Lin Fan pun lantas berkata di dalam hati Layar monitornya rusak Jadi hasilnya masih belum diketahui Ini karena efek dari tabrakan energi Lin Dong dan Wang Zong Kekuatan Wang Zong memang salah satu dari yang terbaik Kesempatan menang untuk Lin Dong itu kecil Sedangkan Duyun pun disitu berkata Wang Zong memang kuat Tapi Lin Dong tidak bisa diremehkan Mereka berdua adalah lawan yang tidak ingin kutemui di tahap awal Pertarungan mereka pasti sangat sengit Mendengar hal itu Lin Lang Tian pun lantas berkata Duyun Apa kau meragukan kekuatan Lin Dong? Dia itu jauh lebih kuat dari Wang Zong Zongman pun menyahut Bukannya kau dan Lin Dong itu satu keluarga? Lin Lang Tian Tentu saja kau akan bilang begitu Tapi Lin Lang Tian pun dengan tatapannya yang menajam balas berkata Ini bukan karena kami satu klan Tapi karena dia memang kuat Apa tidak ada yang menyangka Kalau kekuatan Lin Dong lebih besar daripada Wang Zong? Pangeran Moling pun lalu menyahut Yap, walaupun Wang Zong sangat kuat Tapi aku rasa Lin Dong akan jadi pemenang terakhir Lalu dua orang dari klanmu akan bertarung di perang seratus dinasti Ini peristiwa langka dalam sejarah dinasti Lin Lang Tian pun tampak tertawa sinis dan berkata Ha ha, kalau begitu Lin Dong harus berterima kasih pada pangeran atas pujiannya Patriak Wang Lei pun kini lanjut berkata lagi Lin Dong memang lumayan kuat Ini mengagumkan Dia dan Wang Zong masih bertarung sampai sekarang Sepertinya kita harus tunggu sampai perang seratus dinasti Untuk menentukan siapa pemenangnya Patriak Lin Fan pun dengan tenang balas berkata Ha ha, Wang Lei, kau itu bawel banget ya Apa karena kau merasa tidak tenang? Perkataan itu tampaknya membuat Wang Lei jadi kesalahan berkata Huh, lebih baik kau berdoa supaya Lin Dong tidak kalah Wang Zong pasti menang Tapi ini terlalu lama Apa mungkin kali ini ada gangguan? Dan kini dari dalam arena Terdengar suara pukulan-pukulan yang menggema Hal itu membuat semuanya pun jadi harap-harap cemas Dan di antara penonton pun berkata Pintu terakhir ada suara Dan mada huar Tiba-tiba saja dari pintu arena Muncul ledakan dan keluar seseorang Yang ternyata itu adalah Wang Zong Dimana terlihat saat ini Wang Zong terlempar cukup keras Hingga ia pun tampak sekuat tenaga berusaha menghentikan tubuhnya Jelas hal itu membuat semuanya terkejut Karena saat ini terlihat Wang Zong lah yang keluar Wang Lei pun seketika langsung berteriak Wow, ha 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 ha, kau memang anakku Akan tetapi terlihat pangeran Moling disitu ekspresinya cuma B aja Hal itu membuat Lin Lang Tian berkomentar Pandangan pangeran memang tidak ada bedanya Hmm, sementara para penonton pun bersorak dengan hebohnya Itu Wang Zong yang keluar Wang Zong, sepertinya pemenang dari pertarungan ini sudah ditentukan Dan tiba-tiba saja makstrak Seketika Wang Zong pun mengalami ledakan di tubuhnya Membuat kostum asurannya pun hancur Dan ia pun langsung jatuh ke tanah Jelas hal itu membuat semuanya kaget Sementara pangeran Moling pun wajahnya tetap tenang Dan terlihat Wang Yan pun langsung berteriak panik Dan tiba-tiba saja dari dalam pintu arena terdengar orang yang berkata Cara menentukan hasil pertarungannya bukan dari orang yang pertama keluar kan Dan ternyata itu adalah Lindong yang dengan santainya berjalan keluar dan lanjut berkata Bukannya itu terlalu bodoh Jelas hal itu mengebohkan semuanya Lindong, itu ternyata Lindong teriak orang-orang Lindong pun tampak tak terluka sama sekali dan dengan santainya ia berkata Hei, jangan terlalu bersemangat oke Aku tidak kuat-kuat banget kok Pangeran Moling pun langsung mendekat dan berkata kepada Lindong Selamat, aku tahu kamu pasti bisa Kalau begitu kita bisa melawan musuh di perang besar 100 dinasti bersama-sama Aku jadi tidak sabar Lindong pun jadi giguk dan berkata Aduh, pangeran anda terlalu baik Pangeran ketiga, kita tidak harus bekerja sama Sedangkan Duyun disitu berkata Astaga, kau beneran membunuh Wang Zong? Sedangkan Zongman berkata Untung saja aku tidak melawanmu Kalau tidak, pasti tidak seru Dan tiba-tiba saja ada orang yang segera menyahut Ya, itu cuma kebetulan kan Aku dengar layar monitor rusak Tidak ada yang melihat pertarungan antara kau dan Wang Zong Apa mungkin kau menggunakan trik memalukan Dengan sengaja merusak senjata sihir? Mendengar hal itu, Lindong pun dengan santainya balas berkata Lin Lang Tian, kau benar-benar selalu bicara semau mu ya Kau beruntung tidak melawanku Kalau tidak, pasti kau yang akan berbaring disana sekarang Jelas hal itu membuat Lin Lang Tian kesal dan berkata Kalau ini bukan tempat babak penyisian Aku akan segera menghancurkanmu Lindong pun dengan entengnya menyahut Sini kalau berani tolol Dan terlihat kini Wang Yan pun tampak sangat shock Melihat kakaknya dan berteriak Kakak Wang Zong, bangunlah Aku tak percaya Sementara, kini terlihat Wang Lei pun berubah menjadi seram dan berkata Lindong, kau sudah melukai jenius terkuat dari keluarga ku Dan tiba-tiba saja, ia pun meluncur untuk menyerang Lindong Lindong, berani sekali kau menyakiti jenius dari keluarga Wangku Wang Lei pun kini mulai mengeluarkan kekuatannya untuk menyerang Lindong Pangeran Mooling pun segera berteriak Hati-hati Lindong Sedangkan yang lain pun juga berteriak Wang Lei adalah orang yang sangat kuat di level nirwana Dia beneran mau melukai seorang junior? Apa dia gila? Sementara, Lin Lang Tian pun dengan santanya berkata Ah, menarik, aku jadi tidak perlu repot-repot Wang Lei yang hampir mengenai Lindong pun berteriak Beraninya kau membuat keluarga Wangku malu Lindong pun segera waspada dan berkata Paman, jangan kira aku takut padamu Sekarang, aku tidak peduli jika harus menunjukkan kartu as milikku Rasakanlah kekuatan dari boneka roh darah Seketika kini, Lindong pun sudah bersiap untuk mengeluarkan boneka roh darah Tapi tiba-tiba saja, Lindong pun dikejutkan oleh sesuatu Dan ternyata, Patriak Lin Fan pun sudah berada di depan Lindong Dan mak jadi Serangan dari Wang Lei pun seketika ditahan oleh Patriak Lin Fan Dan di saat mereka aduh kekuatan itu Patriak Lin Fan pun berkata Wang Lei, apakah kau mengabrikanku dan keluarga Lin? Wang Lei pun menyahut Lin Fan, awas kau Aduh kekuatan itu sangat dasyat Mengeluarkan gelombang yang sangat kuat Membuat Lindong pun sangat terkejut melihatnya dan berkata Inikah pertarungan level nirwana? Du Yun pun juga terkejut dan berkata Lindu Fan dan Wang Lei pertarungan yang mengerikan Dan mak beneng Seketika aduh kekuatan itu meledak dengan sangat dasyat Pas ke aduh kekuatan itu, Patriak Lin Fan pun berkata Wang Lei, semua orang melihatmu Kau benar-benar ingin melukai seorang junior Hanya diriklan uang milikmu sudah hilang semuanya Wang Lei yang tak terima pun balas berkata Anak ini pasti menggunakan trik yang memalukan Kalau tidak, dia tidak akan pernah menang melawan Wang Song Patriak Lin Fan pun dengan tenang balas berkata Hei, lucu sekali ya Kau berharap keluarga uangmu selalu menang Bahkan sampai menuduh keluarga Lin ku menggunakan trik memalukan Wang Lei, jandaanmu memang sangat lucu Keluarga Lin ku tidak pernah protes kalau kalah Lindung pun di situ merasa lega karena untung saja Patriaknya ikut membantu Dan kini Patriak Lin Fan pun berkata Ayo, terima kekalahanmu Wang Lei pun langsung membentak Lin Fan, apa maksudmu? Dan kini Kaisarmu pun mulai menekat dan angkat bicara Patriak Wang Lei, aturan turnamen ini dibuat oleh banyak keluarga di seluruh dinasti Kalau kau merusak aturannya Keluarga Wang pantas didiskualifikasi Dari turnamen penyisian selanjutnya Tindakanmu tidak bisa diabaikan Hal itu tampaknya membuat Wang Lei pun tak berkutik dan berkata Mau Wang, aku tidak bermaksud begitu Ia pun seketika langsung menyuruh Wang Lian untuk segera membawa kakaknya Wang Zhong Dan mereka pun segera pergi dari situ Lindung pun segera berterima kasih kepada Patriak Lin Fan Dan Patriak Lin Fan pun menyahut kalau itu tak perlu Sedangkan Lin Lang Tian pun tak banyak kesal karena Lindung kali ini selamat Dan kini Kaisarmu pun berkata Meskipun ada sedikit masalah Hasil babak penyisian sudah ada Mo Ling, Du Yun, Zan Man, Lin Lang Tian, Lindung Kalian berlima menjadi wakil dinasti Yan kita Dan akan ikut dalam perang besar 100 dinasti di wilayah timur Aku harap kalian mendapatkan hasil yang bagus Sin beralih di rumah tamu kekaisaran Terlihat Lindung pun merasa ketakutan dan berkata Ngeri, itu mengerikan Xiaodei pun berkata Sekarang bahkan jadi lebih sulit Tingkat yang lebih besar bahkan lebih sulit daripada ini Kau harus menyiapkan mentalmu Lindung pun menyahut Aku tahu, aku hanya tidak menyangka Wang Zhong itu kuat Xiaodei pun berkata lagi Level jenis di sini bisa disebut biasa-biasa saja di antara 100 dinasti Kalau kau tidak punya simbol pelahap kuno dan pusaka puncak penjara berat Itu akan sangat berbahaya Itu semua cocok sekali dalam pertarungan besar kuno Tapi juga ada banyak bahayanya Lindung pun menyahut Aku tahu, selain itu Dia, Lin Lang Tian Selalu melihatku dengan mata penuh kebencian Saat di perang kuno nanti Dia pasti akan mencari kesempatan untuk menyerangku Apa yang harus kulakukan? Kalau saja dia mau bekerja sama denganku Kita bisa melakukan terobosan di perang besar kuno Dan kini, seseorang pun mengetuk pintu Dan ternyata yang datang adalah Patriak Linvan Patriak Linvan yang kini mendatangi kamar Lindung pun berkata Aku minta maaf karena mengganggumu malam-malam begini Aku ingin bicara denganmu Lindung Lindung pun balas berkata Patriak terlalu soban, silakan masuk Patriak Linvan pun lalu bertanya Bagaimana dengan luka Lindung? Dan cerita pun bersambung Oke teman-teman Terima kasih sudah nyemak alur cerita kali ini Sampai habis Semoga teman-teman terhibur Jangan lupa terus dukung channel ini Agar terus berkembang ya Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton!